Pemirsa kerabat dan sanak saudara dari almarhum Herman Asaribab terus berdatangan ke kediaman untuk melihat jasad almarhum untuk yang terakhir kali. Sanak saudara dan kerabat dekat dari almarhum Letjen Herman Asaribab terus berdatangan ke kediaman almarhum yang terletak di Cigombong, Kota Raja. Setelah melihat jenazah, sesekali pihak keluarga dan sanak meneteskan air mata dan masih merasa tidak percaya dengan kepergian putra terbaik asal Papua tersebut. Meninggalnya Herman tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga TNI dan masyarakat Papua pada khususnya. Bagaimana tidak, Herman merupakan satu dari sederet putra Papua yang memiliki karir dan prestasi gemilang di dunia kemilitaran. Pria kelahiran Jepros 10 Juni 1964 ini merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Jebolan Akademi Militer tahun 1988. Selama berkarir di TNI, pria yang pernah menjalani tugas di Filipina dan Australia ini beberapa kali mengemban jabatan strategis. Pertama, Kepala Staf Kodam 17 Jendrawasi periode 2015 hingga 2017. Dua tahun berikutnya, ia dipercaya menjadi Panglima Kodam 17 Tanjung Pura pada 2019. Pada tahun yang sama, ia mendapat tugas untuk mengisi posisi Pangdam 17 Jendrawasi hingga tahun 2020. Keberhasilannya, memimpin Kodam 17 Jendrawasi memincut perhatian Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Andika Perkasa dengan menariknya ke Mabes TNI Adi dalam mutasi jabatannya yang mendapat posisi baru sebagai wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Tepatnya pada 18 November 2020 dan akhirnya Herman meninggal dunia setelah dirawat di RSP Adi Katot Suburoto karena sakit. Roli Ainews Jepura melaporkan